PEMBICARA 1 Keinginan berbagi di masa pandemi COVID-19 terus berkembang, tak terkecuali di kalangan prajurit TNI Kodim Biren. Menggunakan dana infak dan sedekah anggota Kodim 01-11 Biren, mereka membangun rumah layak huni untuk warga miskin di Desa Belang Panjo, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren. Anggota Komando Distrik Militer 01-11 Biren Sabtu kemarin bergotong royong membangun sebuah rumah layak huni. Rumah berkonstruksi semi-permanen, diperuntukkan untuk pasangan Junaidi dan Rahmawati. Rumah ini dibangun dari hasil pengumpulan dana infak dan sedekah. Pengerjaan rumah layak huni ini sudah dikerjakan sejak 29 Juni 2020 lalu. Ditargetkan pertengahan Juli 2020 mendatang, rumah bantuan tersebut sudah bisa ditempati. Koptu Muhammad Darmaya, anggota Babinsa Belang Panjo, mengatakan dana pembangunan rumah ini seluruhnya merupakan hasil infak atau sedekah anggota Kodim 01-11. Meskipun baru sanggup membangun rumah semi-permanen, kebersamaan dan peduli terus dilakukan saat pandemi COVID-19 belum reda. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan pembangunan rumah ini, masyarakat atau pemilik rumah lebih sehat, lebih menjaga kebersihan, dan anak-anak bisa tumbuh dengan sehat lahir batin. Junaidi, sang penerima rumah bantuan mengaku sangat bahagia, bisa mendapatkan rumah bantuan prajurib Kodim Biren. Apalagi rumah mereka sebelumnya sudah sangat tidak layak untuk ditempati. Saya berserta keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota Kodim 01-11 Biren yang telah mengimpak satu unik rumah untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan Junaidi dan Murniati merupakan warga yang hidupnya serba kekurangan. Dengan mendapatkan rumah bantuan, pasangan ini merasa diperhatikan. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren.